Jian Yunha adalah putri bumsu dari keluarga kaya, dari pengusaha sukses, yang percaya bahwa kebahagiaan bukanlah uang. Ia mencoba mencari uang sendiri. Gadis itu bekerja sebagai pramuniaga biasa. Supermarket tempat dia bertengkar dengan pelanggan. Wanita itu menganggap Yunha pengemis dan membiarkan dirinya menghinanya. Tapi gadis itu belum siap menoleransi penghinaan karena dia memiliki status tinggi. Meskipun dia menyembunyikannya dari bos dan sahabatnya itu dengan siapa mereka bekerja sama. Sepulang kerja gadis itu terpaksa kembali ke keluarganya dari masyarakat kelas atas, di mana tidak ada yang mengertai dan mendukungnya. Kakaknya menggunakan alasan apapun untuk bertengkar, dan ibunya bukannya membelanya. Hanya menyalahkan Yunha atas semua masalah keluarga. Pada saat yang sama kami diperkenalkan dengan Chan Su, putra bumsu dari keluarga kaya lainnya, yang memiliki berbagai bisnis. Chan Su mengambil langkah pertamanya ke bisnis besar. Lantas, dia dipercayakan dengan supermarket tempat Yunha bekerja. Toko ternyata tidak menguntungkan, dan pria itu hanya punya waktu tiga bulan untuk meningkatkan pendapatan sebaliknya. Dia akan memberikan bisnis itu kepada kakak laki-lakinya, dan tidak memiliki apa-apa yang setir dan ambisius. Asisten Choi Gen Gi siap membantu menyelamatkan situasi, dan mengambil alih pengelolaan supermarket secara pribadi. Anak laki-laki itu tumbuh dalam keluarga miskin, dan membenci orang tuanya atas keengganan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebentar kemudian orang tuanya mengabari Yunha, bahwa mereka telah mengatur kencan buta dengan Chan Su. Anak itu juga tidak senang, tapi tak bisa menolak pertemuan yang diatur orang tuanya. Pada saat yang sama, ibu Yunha mencoba meremajakan dirinya, dan menjalani operasi plastik tapi, suaminya masih tidak memandangnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Semakin mengalihkan perhatiannya pada gadis-gadis muda dan gundik, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Di malam hari, Chan Su tiba di hotel tempat dia akan bertemu Jun Ki. Jun Ki adalah orang pertama yang memperhatikan gadis menawan itu, dan memperhatikannya. Pergi ke salah satu kamar hotel, Jun Ki putus dengan seorang gadis kaya, dan dia ternyata tidak cukup baik untuknya. Dari sudut pandang material, pada saat yang sama Jun Ki bertemu Chan Su, dan melakukan segalanya untuk membuatnya tidak ingin menikahinya. Gadis itu terlihat seperti pengemis, dan layak mendapat perlakuan menghina, serta segelas air di kepalanya. Segera Jun Ki memperhatikannya lagi, dan mengambil hiasan rambut yang hilang dari Yunha, sang ibu mengetahui bahwa tidak akan ada pernikahan, dan menampar wajah putrinya. Yunha capek sembunyi dan nangis, jadi dia akan mengendalikan takdirnya sendiri, dan menikahlah dengan siapapun yang dia anggap layak. Pada saat yang sama, hubungan antara orang tua terus memburu. Sebagai ayah siap untuk menendang istrinya, di jalan tanpa meninggalkannya sepeserpun. Meiji jatuh cinta dengan Jun Ki dari detik pertama, begitu dia muncul di supermarket. Pria itu tidak memperhatikan gadis yang menyebalkan, karena dia adalah seorang pengemis, dan tidak bisa menarik minatnya. Di malam hari Meiji bertemu dengan teman Jun Ki, Yunha A, yang tidak bekerja di toko hari ini. Jun Ki dengan menantang mengabaikan gadis cantik itu, dia melihat dua kali di hotel, dan menimbulkan kemarahannya Yunha tidak membiarkan pria itu pergi, dan menuntut permintaan maaf atas perilaku ini terhadapnya. Yunha menuntut Jun Ki itu, meminta maaf. Tapi dia mengabaikan gadis itu dan pulang, di mana dia bertemu ibunya, yang sedang mengurus akomodasi kontrakan anaknya. Sementara itu, para pacar menuju ke atap, di mana mereka bersenang-senang dan makan malam. Yunha mengakui bahwa segala sesuatunya tidak baik dalam hidupnya, dan dia bahkan melakukan tes DNA, untuk memastikan dia adalah putri orang tuanya sendiri. Kesokan paginya, Mei Ji mencoba merayu Jun Ki untuk menunjukkan kasih sayangnya, tapi Janshan menghalangi jalannya. Gadis itu tidak menyadari, bahwa orang kaya di depannya, bukan hanya orang asih, tapi penjaga toko. Jadi dia merindukan Chansu, orang kaya itu bukan hanya tidak marah, pada penjaga toko, tapi juga jatuh cinta padanya. Mei Ji tidak memperhatikannya, menyebabkan pasangan itu bertengkar, dan menempel satu sama lain, karena hal-hal kecil. Segera Chansu bertemu dengan kakak laki-laki Jonas, dan dipukul wajahnya, karena menyakiti seorang gadis. Di restoran, Jung Ki terus menonton Yunha dengan penuh minat, sebagai gadis itu tahu bahasa Cina dan Inggris Korea. Dia terlihat mencurigakan, dan memakai pakaian mahal. Pakaian tanpa tanda menyembunyikan sebagian besar hidupnya. Mudah bahkan tidak menyadari bahwa temannya adalah sangat kaya, dan mungkin membeli supermarket daripada bekerja di satu. Janshan memperhatikan Yunha di supermarketnya, dan menuntut penjelasan. Gadis itu meminta untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya, karena dia suka merasa berguna, dan mengetahui nilai uang yang dia hasilkan. Chansu terus merasa simpati pada Mei Ji, meskipun dia hanya memperhatikan Jung Ki, banajer toko, tanpa menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta pada Yunha. Sementara itu, perusahaan orang tua Yunha mulai mengalami masalah besar, karena pemeriksaan dan dugaan penipuan. Sedikit kemudian, Yunha mencoba mengatur tanggan untuk Jung Ki dan Mei Ji, tapi dia menolak membuat alasan terlalu sibuk. Kesokan paginya para pacarnya bertengkar lagi, dengan pelanggan yang tidak puas, menunjukkan kesembungannya. Sebagai akibat dari skandal itu, gadis-gadis itu berakhir di kantor polisi, tapi Jung Ki menyelamatkan mereka. Latihan penjualan harus meminta maaf, tapi Yunha tidak akan dipermalukan, dan sutradara segera memekatnya. Mei Ji meminta Jung Ki untuk mengasihani temannya, tapi dia tidak berniat melakukannya. Sedikit kemudian, Mei Ji memperhatikan Chen Su dan memutuskan untuk memberi gadis itu tumpangan. Melihat air mata di matanya, dia menghiburnya, dan mengorbankan reputasinya dengan makan malam. Dia terlalu banyak minum, sehingga menyebabkan dia menangis dan tidak bisa keluar dari mobil. Itu adalah, curiga orang kaya itu memilih temannya, dan siap menghancurkan jendela mobilnya dengan batu bata. Merasa canggung, Chen Su keluar dari mobil untuk membantu Mei Ji keluar, tapi dia tidak sengaja merobek bajunya. Mempermalukan pria itu saat kembali ke rumah, Yunha menidurkan temannya, dan meminta maaf kepada Chen Su atas apa yang terjadi. Dia masih tidak mengerti mengapa gadis kaya itu berpura-pura menjadi pengemis dan bekerja di toko, tapi dia mengakui bahwa dia ingin menemukan cinta sejati seperti itu. Kesokan paginya Jun Ki menerima telepon dari Yunha, memberi tahu dia bahwa pelanggan yang memberontak ingin meminta maaf. Wanita itu meminta maaf atas perilakunya, dan meminta pekerjaan Yunha kembali ke supermarket. Karena bisnis suaminya terancam oleh orang-orang kuat di belakang, gadis itu menyadari bahwa itu adalah perbuatan kakaknya. Jun Ki berterima kasih atas bantuang dan perlindungannya. Beberapa saat kemudian Jun Ki mengajari gadis itu untuk meminta maaf, karena terkadang Anda harus mengorbankan martabat dan ego Anda, untuk menjaga apa yang Anda hargai. Kepala sekolah mengakui untuk pertama kalinya bahwa dia berasal dari keluarga miskin, dan ayahnya bekerja keras, sering mempermalukan dirinya sendiri, hanya untuk menafkahi putranya, dan memberinya pendidikan yang baik. Yan bergosip tentang itu dengan Mei Ji, dan teman itu menyadari bahwa pria itu tidak akan menceritakan rahasia kepada seorang gadis. Dia tidak suka. Setelah makan siang, Mei Ji bertemu Ken Su dan merasa canggung di depan pria itu. Tapi dia memaafkannya dan menawarkan untuk pergi berkencan, untuk minum kopi, dan menyendiri. Perusahaan keluarga Yun Ha terus mengalami masalah, yang bisa membuat ayah di penjara. Kakak perempuan membenci kakaknya, dan mempertimbangkan untuk mengambil nyawanya. Tapi pertama-tama, dia berkelahi dengan ayahnya untuk membuat kakaknya dipecat. Yun Ha bertemu ibu Jun Ki, dan menyadari bahwa dia adalah wanita yang sangat baik, yang berarti dia harus memiliki putra yang baik. Gadis itu mengajak ibunya dengan cara ramah, karena dia bahagia dengan suaminya, terlepas dari kemiskinan dan masalah kesehatannya. Di malam hari, Jun Ki mengatur pesta untuk karyawan, untuk mengumumkan awal dari perubahan, prinsip kerja supermarket. Sutradara terus-menerus merayu Jun Ki, dan Mei Ji memperhatikan ini yang membuatnya sedih. Segera Chen Su muncul di pesta, dan membayar semua biaya, dan membiarkan bawahannya bersenang-senang dengan bernyanyi, misalnya memutuskan untuk mundur, dan lupakan tentang jatuh cinta dengan Jun Ki. Saat dia menyadari bahwa dia jatuh cinta dengan temannya, dan sepertinya perasaan mereka saling menguntungkan. Setelah Jun Ki pesta mengantar Yun Ha ke taksi, dan Chen Su pergi ke rumah Mei Ji untuk mencoba lagi, untuk mendapatkan perhatian dari kecantikan pengemis. Saat Yun Ha pulang ke rumah, kakak laki-lakinya memberinya kunci berangkas, takut dia akan dirampok, hidupnya berjalan-jalan. Yun Ha mengaku bahwa dia sedang jatuh cinta, dan perasaan itu sepertinya saling menguntungkan. Bersamaan ternyata, si Jun Ki itu tahu kalau Yun Ha berasal dari keluarga kaya, dan secara khusus dicari pertemuan dengannya, untuk membuat putri orang kaya, jatuh cinta padanya, dan selesaikan semua masalah keuangan ini. Kesokan paginya, Yun Ha buatin sarapan buat temannya dan Jun Ki, menyadari bahwa dalam beberapa hari, dia harus pergi bersama kakaknya untuk berlibur. Gadis itu memutuskan untuk menyatakan cintanya ke supermarket. Manajer, Jun Ki memberi tahu Mei Ji bahwa gadis itu bisa mendapatkan promosi, dan pekerjaan tetap dengan gaji bagus, tapi dia menolak percaya bahwa guru ingin membelinya, dengan cara ini. Bukan uang yang penting baginya, tapi perasaan. Jadi dia bertemu dengan Chan Su, dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan seorang pria untuk serius, hubungan dan pernikahan, yang dia belum siap. Jun Ki dan Yun Ha masuk ke dalam korespondensi romantis, dan bertemu di malam hari di Riverbank. Gadis itu mengakui cintanya dan melamar hubungan, tetapi pria itu menolak dia percaya bahwa itu adalah pria itu. Siapa yang harus menyarankan berkencan, Jun Ki menanggapi dengan setuju. Di malam hari Chan Su terus mengadili Mei Ji, tapi gadis itu menolaknya, takut jatuh cinta dengan pria yang tidak serius. Beberapa hari kemudian, Yun Ha dan kakak laki-lakinya akan melakukan perjalanan bersama, menyadari bahwa adiknya sedang jatuh cinta, dan ingin berada di sisi prianya. Kakaknya mengizinkannya tinggal di kota, dan terbang sendirian. Yun Ha pergi kencan romantis dengan Jun Ki, dan bermalam di rumah temannya, untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tidak pergi kemanapun, dari orang tuanya segea. Itu terungkap, bahwa kakak laki-lakinya telah menabrakkan kapal pesiarnya, kekaran dan kemungkinan besar kehilangan nyawanya, tetapi penyelamat belum dapat menemukan tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa Yun Ha tidak pergi bersama kakaknya, ibunya menyalahkan gadis itu, atas kecelakaan itu, dan menyerangnya dengan pukulannya. Setelah itu dia pingsan, dan berakhir di rumah sakit, karena serangan jantung. Yun Ha khawatir pada Jun Ki, dan tidak membalas pesannya. Ayahnya ingin membuat gadis itu, pimpinan perusahaan, bukannya mendiang kakaknya, tapi dia tidak menginginkannya. Sang ibu bermimpi menemukan putranya, dan menyewa tim penyelamat untuk mencarinya. Jun Ki tidak sengaja mendengar percakapan antara Shen Zhu, dan ibunya setelah mendengar tentang apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa gadis itu bisa menjadi lebih kaya, dan mengirim pesan padanya, untuk bertemu beberapa saat kemudian. Jun Ki memutuskan untuk menelpon Jun Ki, dan meminta pertemuan. Ia mendukung temannya di saat yang sulit, tapi segera dia bertemu Jun Ki. Jun Ki ingin putus, karena dia telah berbohong kepada orang yang dia cintai. Dia mengaku bahwa dia adalah putri orang kaya, tapi Jun Ki tidak terintimidasi oleh ini, karena dia mencintainya dan ingin bersama. Jun Ki percaya dengan ucapan si penipu, yang tahu kebenaran tentang dia, dan pasangan berciuman. Dengan asumsi bahwa tidak ada lagi rahasia di antara mereka, Yeon Ha dengan senang hati melanjutkannya. Hubungan dengan Jun Ki lincat, tanpa menyadari niat sebenarnya. Shen Zhu terus merayu Meiji, dan mengundangnya ke kantornya. Menyadari bahwa gadis itu menolak kasih sayangnya, pria itu memutuskan untuk mengajaknya kencan. Di saat yang bersamaan ibu Yun Ha, tidak percaya bahwa putranya telah kehilangan nyawanya, dan ingin menemukannya setelah, menerima hadiah pemakaman dari gundik suaminya. Wanita itu bergegas ke rumahnya untuk melawan, dan peringatkan dia untuk terakhir kalinya, tentang kemungkinan konsekuensinya. Kakak perempuan Yun Ha mengetahui bahwa gadis itu, memiliki bagian dari saham perusahaan, dan ingin berbicara dengannya tentang hal itu. Kakak laki-laki Shen Zhu, belajar bahwa adik laki-lakinya Jun Ki, telah jatuh cinta dengan pekerja supermarket pengemis, dan menertawakan mereka pada saat yang sama. Shen Zhu dan Meiji bertamu, tapi tidak bisa pergi ke restoran, karena gadis itu berpakaian terlalu sopan. Pergi ke butik terdekat, Shen Zhu membeli pakaian dan sepatu mahalnya. Setelah itu, pasangan itu mengunjungi restoran alit Cina, di mana juru masak mengagumi kecantikan dan kesopanan Meiji. Yun Ha datang mengunjungi Jun Ki, tapi langsung tertidur, karena kelelahan. Meiji yang akan menyetujui hubungan di siang hari, mengusulkan kesempatan untuk putus. Mereka baru menjalin hubungan selama 12 jam, tapi gadis itu hanya ingin merasa seperti Cinderella, di tangan pangerat. Dia takut bahwa mereka hubungan akan menyebabkan bencana, tetapi pada saat yang sama, dan tidak bisa mendorong Shen Zhu, karena dia berhasil jatuh cinta padanya, terlepas dari kekayaannya. Shen Zhu tak bisa menolak pramu niaga pengemis, dan menciumnya. Je Wen Ha ingin tinggang untuk tinggal di apartemen Jun Ki, tapi dia membutuhkan pakaian rumah dan hal-hal lain yang harus dilakukan, jadi pergi jalan-jalan. Pasangan membeli semua yang mereka butuhkan, dan makan malam di restoran. Ibu Shen Zhu bersikeras bahwa putranya menemukan pengantin kaya, untuk mencocokkan statusnya. Dia tidak ingin terburu-buru menikah, tapi menyembunyikan naksirnya, meskipun ada rahasia. Ibunya menebak bahwa Shen Zhu sedang jatuh cinta, saat dia kabur dari rumah di tengah malam, untuk melihat Mei Ji yang merindukannya. Pasangan itu baik bersama, tapi mereka takut dengan perasaan mereka, karena mereka tidak ingin menjadi korban kegagalan, hubungan. Meskipun semua Jun Ki Asmara tidak memiliki cinta untuk Yun Ha, dan bermimpi menjadi bagian dari dunia orang kaya. Setelah pertengkaran larut malam dengan suaminya, ibu Jonas meminta maaf atas perilakunya, dan berjanji untuk tidak menyakiti pasangannya di masa depan. Keluarga belajar bahwa, gadis itu belum pulang malam, saat Jun Ki bertemu dengan seorang jurnalis, untuk berkata jujur tentang Yun Ha. Gadis itu benar-benar jatuh cinta dengan Jun Ki, dan memasak sarapan untuknya, tapi dia memperlakukannya dengan acu tak acu, hanya berpura-pura jatuh cinta. Sementara itu, kakak perempuan Yun Ha menceraikan suaminya dan, melalui skandal mengambil alih kantor mendiang kakaknya. Chen Su dan Mei Ji terus berkencan, meskipun mereka takut akan suatu hubungan, segera pramuniaga diundang, untuk tinggal bersamanya lebih tua, saudara Chen Su, yang menyinggungnya dengan perilakunya. Yun Ha mengetahui tentang sahabatnya yang berkencan dengan Chen Su. Dia pikir itu ide yang buruk, karena Chen Su manja, orang kaya tapi Mei jinaksir dia dengan tulus, dan bersedia mengambil risiko. Pada gilirannya, Yun Ha dan Jun Ki menyembunyikan hubungan mereka dari Chen Su, berpura-pura hanya rekan kerja, Jun Ki berhenti dari pekerjaannya di supermarket, tapi berita tentang gadis kaya itu, berpura-pura menjadi pengemis, masih muncul online. Dia mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada temannya, tapi Mei Ji tidak mendengar temannya, hanya memikirkan kesempatan Chen Su, yang meminta maaf kepada kekasihnya, untuk perilaku pacar kakak laki-lakinya, lalu bertemu dengannya, dan memintanya untuk menjaun dari kehidupan pribadinya. yang belajar tentang Jun Ki dan hubungan dengan Yun Ha. Tapi asisten itu terus menyembunyikan kebenaran, menyebabkan orang kaya itu tidak mempercayainya. Ayah Jun Ki putus dengan gundiknya, dan meminta putrinya untuk bergabung dengan perusahaan. Yun Ha tidak ingin terlibat dalam bisnis ayahnya, dan menyerahkan segalanya bahkan rumahnya sendiri. Chen Su pergi kencan buta lainnya, atas perintah ibunya, tapi langsung menolak keindahan, untuk pergi kencan romantis dengan Mei Ji. Setelah mengetahui bahwa temannya kaya, dan Chen Su itu telah berkencan dengannya, Mei Ji menyala kencan dan pulang. Ibu Jun Ki mengetahui hubungan putranya dan Jonas, benar-benar bahagia untuk mereka di malam hari. Chen Su mengundang Jun Ki ke restoran, dengan asumsi bahwa dia hanya berteman dengannya Demi Uang. Dalam upaya untuk memastikan hal ini, Chen Su mengundang Yun Ha juga, untuk melihat perilaku hubungan pasangan. Chen Su menguji ketulusan Jun Ki, tapi dia mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan Yun Ha. Setelah mengetahuinya, Chen Su menelpon Mei Ji dan mencoba berdamai dengan gadis itu. Tapi itu tidak segera berhasil. Yun Ha mengunjunginya dan teman-teman mabuk, berdamai setelah rahasia dalam konflik kecil. Sementara itu Chen Su pergi ke klub malam, di mana dia bertemu mantan pacar Jun Ki, dan mengetahui bahwa dia hanya berkencan dengan perempuan, karena status keuangan dan masyarakat mereka yang tinggi. Setelah minum dan berbaikan, para pacar memanggil kesempatan untuk datang untuk melihat gatal, tanpa rahasia untuk menjadi satu sama lain. Kedua pasangan yang saling mencintai itu setuju. Pestanya berempat ketika mereka mendapat kesempatan, tapi Chen Su dan Mei Ji berdamai. Setelah menyadari bahwa mereka saling mencintai, dan Jun Ki membawa Yun Ha pulang, karena dia ingin menyelesaikan urusan keluarganya. Yun Ha ingin menyerah pada orang tuanya, dan bersosialisasi dengan mereka, tetapi mengetahui bahwa mendiang kakaknya, telah membeli saham perusahaan atas namanya. Mengingat kunci dan ketakutan kakaknya, Yun Ha mencoba mencari berangkas, tapi digagalkan oleh kakak perempuannya. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada kakaknya, bukan kecelakaan dan memutuskan untuk menemukan pelakunya, yang mengambil nyawanya dengan cara apapun. Sementara ayah Yun Ha mempelajari segalanya, bukan hanya tentang dia bekerja di toko, tetapi juga tentang hubungannya dengan Jun Ki. Pria itu skeptis terhadap manajer supermarket pengemis, jadi dia berniat untuk campur tanga dalam kehidupan putrinya. Di pagi hari Yun Ha bertemu dengan ayahnya, dan menyatakan bahwa dia telah berubah pikiran, dan siap tinggal di rumah orang tuanya, dan mengurus bisnis perusahaan. Dia menjelaskan kepada ibunya, bahwa dia hanya melakukan ini, untuk menemukan orang yang bertanggung jawab, untuk kakaknya yang sudah mati. Malam harinya Yun Ha memutuskan untuk memberi kejutan pada temannya, dan memberinya semua pakaiannya. Para wanita cantik membuat pengaturan, untuk bertemu pria mereka, dan segera keseluruhan untuk beberapa orang berkumpul, untuk menghabiskan waktu bersama. Shen Zhu, Mei Ji Yun Ha dan Jun Ki pergi ke klub malam, di mana mereka bersenang-senang dan menari. Pada saat yang sama, asisten kakak perempuan Yun Ha bertemu dengan orang tua Jun Ki, dan meninggalkan kartu nama untuk menghubunginya. Kesempatan mendapat telepon dari mantan teman sekelas, yang bekerja sebagai jurnalis, dan menawarkan persahabatan sebagai Jun Ki sering membantu, dan melaporkan informasi tentang masyarakat kelas atas. Kesokan paginya, dua pasangan yang penuh kasih pergi ke rumah pedesaan Shen Su, Yun Ha masih berat karena kehilangan kakaknya, dan Jun Ki dan Shen Su sedang bertengkar. Jensen menyadari bahwa teman dan asistennya adalah penipu duplikat, menggunakan Jun Ki untuk kekayaan materi. Pertengkaran antara pria berakhir dengan perkalahian, tapi mereka tidak memberi tahu gadis-gadis itu alasannya. Orang tua Yun Ha kembali memperebutkan putra mereka yang sudah meninggang. Ayahnya bersedia untuk tidak menganggapnya mati, tetapi hanya untuk menghindari membayar pajak pada bagian bisnis putranya, yang mengecewakan ibunya. Kakak perempuan Yun Ha mencoba mencari pendekatan kepada ibunya, untuk menipunya agar mengambil alis saham perusahaan. Mei Ji meminta Jiang Su untuk tidak bertarung lagi, dan dia berjanji untuk tidak mengecewakannya dengan tindakannya. Sedikit kemudian, teman-teman berteme untuk memilah apa yang terjadi, tapi mereka tidak mengerti. Alasan perilaku Jiang Su dan Jun Ki adalah mendamaikan. Jun Ki menawarkan sahabatnya untuk bekerja dengannya di perusahaan ayahnya, kakak laki-laki Jiang Su. Mengeksposnya hubungan dengan seorang gadis pengemis dengan ibunya. Wanita itu dengan tegas menantang putranya, hubungan dengan gadis toko yang malang, dan meminta Jun Ki untuk menyiapkan informasi tentang Mei Ji. Segera Jun Ki dan Yun Ha pergi berkencan, tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, Jun Ki mencoba berkomunikasi dengan Jiang Su. Tapi yang terakhir mengganti nomor teleponnya, bos dan teman memperlakukan bawahan dengan curiga. Percaya bahwa dia juga menggunakannya, hanya untuk kemakmuran materi. Pada saat yang sama, sulit bagi kesempatan dan Jun Ki untuk menjadi musuh. Karena sampai saat ini, mereka dianggap sebagai teman terbaik. Informasinya muncul di internet, bahwa Jun Ki dan Yun Ha sedang menjalin hubungan. Asisten ayah gadis itu bertemu dengan kepala sekolah untuk melarang mereka berkencan. Tapi dia dengan tegas menolak untuk putus dengannya. Mei Ji berhenti dari pekerjaannya untuk menjadi asisten sahabatnya. Bertemu dengan kesempatan, gadis itu memberi tahunya tentang keputusannya. Tapi dia menentangnya bekerja dengan temannya. Percaya itu tidak akan berakhir baik untuknya. Ayahnya mencoba berbicara dengan Yun Ha dan melarang hubungannya dengan Jun Ki. Tapi dia tidak mendengarkan dan ingin melakukan apa yang dia mau. Ibu Jiang Su juga menentang hubungan anaknya. Percaya bahwa dia seharusnya tidak berkencan dengan gadis pengemis, anak tertua membantunya menemukan nomor telepon Mei Ji untuk bertemu dengannya dan mendiskusikan semuanya. Yun Ha menemukan kunci berangkas yang diberikan mendiang kakaknya. Mengingat percakapannya dengannya, dia menemukan berangkas tersembunyi di balik dinding dan membukanya. Menemukan dokumen di saham perusahaan. Dia menyembunyikannya di berangkasnya, menyadari bahwa sekakaknya telah meramalkan segala sesuatu yang akan terjadi padanya. Asisten kakak perempuan Yun Ha bertemu Jun Ki dan menawarinya pekerjaan. Tapi pria itu menolak tidak mempercayai pewawancara. Jun Ki dan Mei Ji perlu mendiskusikan kerjasama. Pramuniaga yang rendah hati ragu bahwa dia dapat membantu, tapi temannya yang kaya memintanya untuk tidak memikirkannya. Karena dia memiliki hati yang baik. Jensu meminta Yun Ha untuk rapat dan menanyakan nasib Mei Ji. Saat dia takut pada gadis yang dia cintai, dia ingin memberi tahu tentang Jun Ki yang menjadi penipu. Tapi gadis itu kabur saat berkencan dengan pria yang dicintainya dan memberinya jam tangan mahal. Ibu Jun Ki mengetahui bahwa Yun Ha kaya dan ketakutan untuk putranya tapi segera menyadari bahwa dia tahu tentang status keuangannya. Sebelum mereka bertemu, ibu Shensu melarang Mei Ji berkencan dengan putranya. Tapi gadis itu tidak takut ditipu dan dihianati karena dia terlalu mencintainya. Shensu menghibur dan memeluk Mei Ji, menyadari bahwa dia mencintainya dan ingin berada di sisinya. Sementara itu Yun Ha mendapat informasi dari Jun Ki bahwa dia tidak ingin bekerja untuk perusahaan orang tuanya dan hanya akan melakukannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Dia khawatir dengan ini karena dia ingin menikahi seorang gadis kaya. Tetapi pada saat yang sama, menyadari bahwa dia sudah mulai jatuh cinta padanya. Dalam upaya untuk meyakinkan Mei Ji, Shensu mengundang gadis itu berkencan romantis. Saat kakinya mulai sakit, dia menggendongnya dalam pelukannya. Setelah itu dia menenangkannya dan memintanya untuk tidak memikirkan masa depan karena mereka serasi. Saat kembali ke rumah, Jun Ki bertemu mantan pacarnya dan dengan kasar menolaknya karena dia tidak ingin bersosialisasi dengannya. Ayah Jonas meskipun kejam, itu keras hati dan menangisi kenyataan bahwa putra sulungnya tidak lagi hidup. Kembali ke rumah Yun Ha mempelajari dokumen yang diserahkan oleh mendiang kakaknya dan menyadari bahwa ada banyak penipuan di perusahaan seseorang menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri dan menjalani kehidupan ganda. Tapi, gadis itu harus mencari tahu siapa kakak laki-laki yang terungkap, membayarnya dengan nyawanya. Ibu Jun Ki berbicara dengannya tentang Yun Ha. Percaya bahwa putranya tidak boleh berkencan dengan gadis kaya. Percakapan mereka berakhir dengan pertengkaran. Tapi ibu dan anak rujuk menyadari, Jun Ki itu cukup tua untuk membuat keputusan sendiri. Ibu Chen Su memberi tahu dia bahwa dia akan mengambil bisnisnya dan uang mengubah putranya menjadi pengemis jika dia melanjutkan hubungannya dengan Mei Ji. Di malam hari Chen Su berkorespondensi dengan Mei Ji dan menyadari bahwa dia siap berkorban. Segalanya untuk gadis yang dia cintai. Jana berkomunikasi dengan kakak perempuannya, menyadari bahwa dia menyembunyikan sesuatu dalam menjalankan bisnis perusahaan mereka. Dengan cara yang tidak sepenuhnya jujur, ibu Jiang Su ingin memecat Jun Ki karena dia mencuri seorang gadis kaya dari putranya. Tapi Chen Su memintanya untuk tidak ikut campur. Mantan pacar Jun Ki meminta Yun Ha untuk rapat dan berbicara tentang betapa pedagangnya pria itu sebenarnya. Tapi Yun Ha tidak mau mempercayai kata-katanya. Jun Ki dan Chen Su bersaing di sepeda dan kemudian mendiskusikan keyakinan pribadi. Jun Ki meminta agar mereka tidak menuduhnya sebagai pedagang. Karena itu norma bagi orang kaya. Dan dia hanya berusaha menafkahi orang tuanya. Dan ibu kakak laki-laki Chen Su bertemu dengan Mei Ji lagi dan memberi tahu dia bahwa dia akan meninggalkan putranya. Tanpa uang jika pasangan terus berkencan. Setelah bertemu dengan Chen Su, gadis itu menyarankan agar mereka putus. Percaya bahwa itu yang terbaik. Chen Su siap untuk ini. Tapi berubah pikiran begitu hujan mulai turun. Mengakibatkan pasangan bersembunyi di dalam mobil dan berciuman. Yun Ha menunggu kekasihnya di rumah. Saat ibunya tiba-tiba menunjukkan padanya beberapa foto masa kecil. Saat menemukan jepit rambutnya, Yun Ha sadar kalau mantan pacar Jun Ki mengatakan yang sebenarnya. Karena dia tahu tentang orang tuanya yang kaya sebelumnya. Dan mungkin tidak jatuh cinta padanya. Tapi rekening banknya tidak ingin membicarakan ini dengan Jun Ki. Gadis itu mencoba melarikan diri. Tapi bertemu seorang pria di depan pintunya. Dia mengaku bahwa dia menggunakannya. Dan berkencan dengannya hanya karena status. Yang mengarah pada putusnya hubungan. Tertekan, Jun Ki mencoba mengusir tapi mengalami kecelakaan. Jun Ki khawatir. Tapi gadis itu tidak membiarkan dia dekat dengannya. Dan memanggil takse untuk pulang sesegera mungkin. Jun Ki kecewa justru karena hari ini. Dia membeli cincin pertunangan. Dan ingin melamarnya. Saat dia benar-benar jatuh cinta dengan gadis itu. Sementara itu Chen Su mengundang Meiji di rumahnya. Dan memperingatkannya. Bahwa hubungan dengannya berbahaya. Gadis itu bersedia mengambil risiko. Karena dia dengan tulus mencintainya. Jadi pasangan bercinta dalam keluarga. Sengketa kewangan Yun Ha terus berlanjut. Tapi gadis itu memutuskan untuk campur tangan. Dalam apa yang terjadi. Tidak ingin menjadi orang yang lembut dan rentan. Dia memutuskan untuk mengepalai salah satu departemen dari bisnis ayahnya. Dan mencapai semua yang dia inginkan. Untuk cari tahu kebenaran tentang nasib mendiang kakaknya. Beberapa saat kemudian. Yun Ha dan Meiji mulai bekerja. Untuk perusahaan para ayah gadis kaya. Shin Su meminta ibunya untuk meninggalkan Meiji sendirian. Menyatakan bahwa mereka telah putus. Dan tidak ada yang mengikat mereka bersama lagi. Kemudian Shin Su bertemu dengan Yun Ha. Dan mengakui bahwa dia tahu tentang rencana Yun Ha sebelumnya. Tapi dia tidak ingin membuatnya kesal dan mengatakan yang sebenarnya. Karena dia tidak akan mempercayainya. Kakak perempuan Yun Ha. Membuat Jun Ki menjadi tawaran keuangan yang menggiurkan. Yang mengakibatkan dia berhenti dari pekerjaannya dengan Shin Su. Dan bergabung dengan perusahaan mereka. Sen Su bertemu Meiji dan pasangan itu pergi makan siang. Yang berubah menjadi kencan romantis. Saat bertemu Yun Ha. Jun Ki menyatakan cintanya. Dan memberitahunya. Bahwa dia akan bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Beberapa saat kemudian dia memberitahu Chen Su tentang hal itu. Dan mereka memutuskan untuk tetap menjadi rekan. Terlepas dari semua konflik. Saat kembali ke rumah. Chen Su mengetahui bahwa asisten ibunya mengikutinya. Dan mengambil foto pasangan itu. Sang ibu tidak mau mentolerir penipuan itu. Dan memutuskan untuk menyakiti Meiji. Bibi tidak senang dan menendangnya keluar. Yun Ha membela temannya. Dan mengancam dirinya dengan gugatan. Jika dia berani mengusir temannya di jalan. Sebelum sawah habis. Chen Su meminta ibunya. Untuk meninggalkannya sendirian. Dan berjanji untuk tidak melihatnya lagi. Menyadari bahwa ibu dari pria yang dicintainya. Berada di belakang apa yang terjadi usia. Dia menawarkan untuk putus. Dan tidak bertemu lagi. Sedikit kemudian. Dia mengumpulkan keberaniannya. Dan menawarkan untuk bertemu ibunya. Yun Ha dan kakak perempuannya. Berbenturan atas rahasia perusahaan. Yun Ha berspekulasi bahwa yang lebih tua. Kakak mungkin terlibat dalam skema penipuan. Dan fakta bahwa saudara mereka tidak hidup. Tapi sangat terlambat untuk menuduhnya. Chen Su dan Yun Ha mulai berkolaborasi dengan perusahaan mereka. Untuk meningkatkan keuntungan. Pada saat yang sama. Mei Ji bertemu Jung Gil secara kebetulan. Dan berbicara manis padanya. Karena dia tidak punya alasan. Untuk marah pada pria itu. Yun Ha memperhatikan mereka di lift. Dan sangat malu. Tapi memutuskan untuk menumpang. Dengan pria yang dicintainya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka putus. Mei Ji bertemu dengan ibu Jiansu. Untuk menyampaikan berita perpisahan mereka. Meskipun kabar bahagia wanita itu menjadi sedikit sedih. Karena gadis itu membuat kesan yang baik padanya. Meskipun dia adalah seorang pengemis. Beberapa saat kemudian Mei Ji dan Jun Ki. Sedang makan siang di ruang makan perusahaan. Jun Ki memperhatikan ini dan menjadi cemburu pada mereka. Tak lama Jiansu tiba di kantor Yun Ha untuk menandatangani dokumen. Saat bertemu dengannya, Mei Ji. Dia sangat malu dan melarikan diri. Meninggalkan dia dan temannya sendirian. Di malam hari dia makan malam dengan Jun Ki. Yang memutuskan untuk mengantarnya pulang. Bertemu di luar rumah Mei Ji. Yun Ha cemburu pada teman Jun Ki. Sementara Jiansu cemburu pada gadis kesayangannya. Untuk mantan temannya, Jiansu mencoba meraih tangan Mei Ji untuk bicara empat mata. Tapi Jun Ki mencegahnya yang menciptakan situasi tegang. Menyadari bahwa Jiansu dan Jiansu mungkin berkelahi. Gadis-gadis itu menenangkan keduanya. Dan menyarankan agar mereka berempat mendiskusikan berbagai hal. Para pria pergi ke toko untuk membeli makanan. Tetapi pasangan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara. Saat Mei Ji dan Jiansu bentrok lagi. Bersamaan dengan itu Yun Ha menerima panggilan. Menginformasikan padanya. Bahwa ayahnya telah dirawat di rumah sakit. Yun Ha bergegas menemui ayahnya. Tapi Jun Ki itu menjengkelkan. Menemaninya. Untuk meningkatkan keengganan gadis itu untuk melihat pria itu. Yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaannya. Sementara itu ibunya bermimpi mencekik suaminya. Tetapi menyadari bahwa terlepas dari kekejamannya. Dia mencintai pria itu. Ibu Chen Su terus bersikeras bahwa putranya menikahi seorang gadis kaya. Dan dia setuju untuk Mei Ji ditolak dengan kasar. Yun Ha juga menyetujui permintaan ibunya. Untuk menikah dengan orang kaya. Untuk melupakan cintanya pada Jun Ki. Kakak perempuan membeli berangkas kedua. Dan mencuri berangkas Yun Ha untuk mencuri flash disk darinya. Dan tidak meninggalkan jejak istirahat di. Segera Chen Su bertemu dengan kecantikan kaya yang siap menjadi istrinya. Dan menolaknya karena kebodohannya. Dia meminta ibunya untuk menanganinya secara pribadi. Dan segera dia sendiri. Yakin bahwa gadis ini tidak tepat untuknya. Setelah itu mereka mengatur pernikahan dengan ibu Jonas. Mei Ji terus menghabiskan waktu dengan Jun Ki. Percaya bahwa mereka telah menjadi teman. Saling mendukung di saat dibutuhkan. Yun Ha menyadari bahwa berangkasnya telah dibobol. Dengan mencuri dokumennya. Dan mencurigai kakak perempuannya sebagai pelakunya. Sedikit kemudian Yun Ha dan Shen Su bertemu. Karena keinginan ibu mereka untuk menikahi mereka. Shen Su berpikir bahwa menikah demi keuntungan. Bukan ide yang buruk seperti. Itu akan memungkinkan mereka untuk melupakan mencintai. Bagian mereka yang lain dia mendekati Yun Ha untuk menciumnya. Tapi pada saat itu. Mei Ji dan Jun Ki muncul di restoran. Dan lihat apa yang terjadi dan Jun Ki penasaran. Tanpa menyadari bahwa Shen Su hanya menguji Yun Ha. Dan tidak berniat untuk menciumnya. Dia mendukung gadis itu dan memintanya untuk berpikir lagi. Tentang perasaannya pada Jun Ki. Karena cinta tidak hilang. Setelah rapat dia melihat Mei Ji ditemani oleh Jun Ki. Dan cemburu pada gadis itu. Yang pergi makan malam dengan pria lain. Pada akhirnya Mei Ji menghabiskan waktu dengan Jun Ki. Dan Shen Su kembali ke Yun Ha. Dan dia adalah satu-satunya yang mengerti perasaannya. Sementara itu ada spekulasi bahwa almarhum Yun Ha. Saudara benar-benar hidup. Tetapi telah melakukan penipuan. Dan telah bersembunyi untuk memulai hidupnya kembali. Sebentar kemudian Yun Ha dan Jun Ki ketemu. Tapi pria itu tidak cemburu padanya. Mengetahui bahwa dia tidak akan mengambil langkah pertama. Pada seseorang yang tidak dia cintai. Pada saat yang sama Shen Su tidak sengaja mendengar Mei Ji. Dan menyadari bahwa dia masih mencintainya. Kembali ke rumah. Dia menjadi sangat mabuk dan menangis dengan sedih. Melihat ini sang ibu menyadari. Bahwa putranya ingin dekat dengan Mei Ji. Jun Ki mencoba mentrakter Yun Ha makan siang. Tapi gadis itu mengambil makanannya kembali. Setelah berbicara pasangan itu pergi jalan-jalan. Dan sementara itu kakak perempuan Yun Ha membuatnya terlihat seperti mendiang kakaknya sedang mencuri. Dari perusahaan ayahnya. Shen Su dan Jun Ki bertemu untuk ikatan. Karena mereka masih berteman. Mei Ji menghindari melihat Shen Su. Tapi mengawasinya. Menyadari bahwa cintanya masih sama kuatnya. Di malam hari Shen Su mabuk. Dan meminta ibunya untuk mengizinkannya berkencan dengan Mei Ji. Setelah itu dia pingsan. Di pagi hari wanita itu meminta untuk melihat Mei Ji. Dan Jun Ki melanjutkan pacarannya dengan Yun Ha. Sementara itu orang tua menerima foto putra sulung mereka. Dan menyadari bahwa dia memang hidup. Setelah mengetahui bahwa ayah Yun Ha telah pingsan lagi. Dan di rumah sakit Jun Ki memberinya tumpangan. Tapi dia masih tidak mempercayainya. Dan menolak pria itu. Menyebut dirinya lincah. Setibanya Yun Ha mengetahui bahwa saudara laki-lakinya masih hidup. Dan tidak percaya bahwa dialah pelakunya. Percaya bahwa saudara perempuannya hanya menjebaknya. Kesempatan. Yang ibunya bertemu dengan Mei Ji untuk mengizinkannya berkencan dengan putranya. Tapi gadis itu percaya. Hubungan mereka adalah masa lalu. Sementara itu Jun Ki dan Yun Ha terus pacaran. Hanya dalam konteks pekerjaan. Meskipun mereka memiliki rasa suka satu sama lain. Segera kakak laki-laki Jonas kembali ke rumah. Mengejutkan seluruh keluarganya. Dia meminta ibunya untuk memaafkannya untuk tindakan seperti itu. Tapi sang kakak harus berurusan dengan kakak perempuannya. Mencoba untuk mendapatkan perusahaan dengan mengorbankan segalanya. Sang kakak mencoba menghadapi Yun Ha. Tetapi memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Untuk sampai ke dasar situasi. Tapi ini mengarah pada lebih banyak konflik. Takut kehilangan segalanya. Kakak perempuan memutuskan untuk menggunakan setiap kesempatan untuk menghancurkan siapapun. Yang mengganggu kekuatannya. Shen Zhu mengajak Mei Ji berkencan. Tapi gadis itu bilang mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Dia dengan kesal mengejarnya. Tapi sekali lagi ditolak. Menerimanya dengan air mata berlinang. Tidak mau menuruti kakak perempuan Yun Ha. Jun Ki berhenti dan meninggalkan Yun Ha mencari tahu apa yang terjadi. Dan memanggil Jun Ki. Untuk memahami alasan tindakannya. Dia mengakui bahwa itu bukan uangnya. Yang penting baginya. Dan menghukum dirinya sendiri karena melakukan hal buruk padanya. Jun Ki mendoakan kebahagiaan gadis itu. Dan berjanji untuk menjauh dari hidupnya. Kakak perempuan menyadari bahwa dia kehilangan sengkeramannya pada perusahaan. Karena kembalinya kakaknya. Dan menjadi gila menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Yun Ha bertemu dengan kakak laki-lakinya. Untuk menemukan kebenaran tentang segalanya. Yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Chen Su memberitahu ibunya bahwa dia ingin menikahi Mei Ji. Karena dia hanya mencintainya kesokan paginya. Mei Ji bertemu ibu Chen Su. Dan mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Dengan hubungan mereka. Dan pernikahan. Jun Ki berhenti sejenat. Untuk beristirahat dari masa lang dan uangnya. Dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Di malam hari. Chen Su dan Mei Ji bertemu. Dan memulai hubungan mereka lagi. Menyadari bahwa mereka akan segera bahagia bersama. Yun Ha bertemu Jun Ki dan terlepas dari semua pertempuran. Pasangan itu berdamai. Menyadari bahwa mereka saling mencintai. Dan ingin bersama setahun kemudian. Mei Ji dan Chen Su telah menikah. Dan sedang mengandung. Mereka mengajak Yun Ha dan Jun Ki untuk berkunjung sebagai pasangan. Dan teman-teman terbaik. Untuk menghabiskan waktu bersama mereka berempat lagi. Jun Ki melamar Yun Ha untuk menjadi istrinya. Dan gadis itu mengatakan ya.